Syarat untuk mendapatkan race goal yang pertama minimal level kalian harus seribu, di bawah itu mending kalian lanjut grinding dulu cuy. Saat kedua, kalian harus memiliki 100 ectoplasm. Jika kalian belum memiliki 100 ectoplasm, kalian bisa grinding dulu di curse shape. NPC di area ini akan mengedrop ectoplasm. Buat ngeceknya, bisa juga dengan buka inventory kalian atau di NPC ini. Kalau kalian udah memiliki 100 ectoplasm, kalian bisa lanjut nonton videonya. Syarat ketiga dan yang paling susah, kalian harus mendapatkan hellfire torch. Yang mana ini akan didapatkan setelah kalian berhasil mengalahkan curse captain. Dan dengan hanya change 1-2% saja. Dan curse captain ini akan spawn di malam hari dengan change 1 per 3. Dan bakal di spawn di pagi hari. Jadi, kalian harus sabar untuk mendapatkan hellfire torch ini. Kecuali kalau kehokean kalian emang gede, kalian bisa langsung dapet nih hellfire torch. Tips buat kalian yang maraton mendapatkan hellfire torch, kalian bisa melakukan loop server atau ganti-ganti server hingga menemukan curse captain. Lalu kalian bisa mengalahkannya. Setelah kalian mendapatkan hellfire torch, kalian bisa turun dan follow aja kayak di video. Di sini kalian harus menemui NPC yang bernama Xperimai. Kalian ngobrol aja, and boom, congrats, kalian berhasil menjadi rush goal. Dan buat kalian yang mau upgrade ke rush goal kalian menjadi versi 2 ataupun versi 3, kalian bisa nonton video gue yang ini. Link gue taruh di deskripsi ya. Dan kalau kalian pindah ke rush lain dan kalian pengen balik lagi ke rush goal, kalian tinggal ngomong lagi ke NPC ini. Dan kalian akan mendapatkan rush goal kembali tanpa membayar apapun. Oke, segitu aja. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalin lonceng. And see you in the next video.